. Breaking News. Acara Rapat Paripurna Istimewa DPRD Kabupaten Rokan Hilir. Dalam rangka penyampaian pidato sabutan Bupati Rokan Hilir masa jabatan tahun 2021-2026. Bagan Siapi Api TVRB. Rapat Paripurna Istimewa di Gedung Aula Kantor DPRD dalam rangka penyampaian pidato Bupati Rokan Hilir tahun 2021-2026 Kamis 10 Juni 2021 diawali lagu Indonesia Raya dan lagu Mars Rokan Hilir. Rapat didipimpin langsung Ketua DPRD Maston dan Wakil Ketua 1 Abdullah Wakil Ketua Il, Basiran Nur Effendi Se, Wakil Ketua Il, Hamzah SHMM. Tampak hadir dalam acara Rapat Paripurna seluruh anggota DPRD, Sekdar Rohil Jok Kurniawan, Kapolres, dan DIN 0321, Kajari seluruh Kepala Dinas, mantan Ketua KPU Atan Syakban, mantan Ketua DPRD Nasruddin Hasan, dan Ketua Partai Politik serta tokoh masyarakat. Dalam penyampaian pidato Sambutan Ketua DPRD Rokan Hilir Maston mengajak bersama-sama Bupati dan Wakil Bupati serta anggota DPRD dan seluruh OPD bekerja untuk masyarakat Rokan Hilir. Persamaan Sambutan Pidato Bupati Priode tahun 2021-2026 Afrizal Sintong mengutamakan infrastruktur pelayanan kesehatan masyarakat meningkatkan pendapatan daerah, perampingan Dinas OPD, meyapkan alat berat di setiap kecamatan untuk mengantisipasi banjir mengajak eksekuti dan legislatif bekerja untuk pembangunan Rokan Hilir yang lebih maju demi kesejahteraan masyarakat Rokan Hilir. Saat diwanwancari rekan-rekan wartawan usai acara Rapat Paripurna dalam Kesepata TV Riau Bangkit terkait perampingan Dinas OPD, Bupati Rohil Afrizal Sintong mengatakan ada beberapa OPD akan kita rampingkan itu ada kajian-kajian dan itu perlu dibahas bersama DPRD. Periyatan lengkap Bupati Rohil terkati perampingan Dinas OPD, saat diwawancari Riau Bangkit. Dilaporkan Sunggul Manulang dari Rokan Hilir. Berita terkati perampingan Dinas OPD, saat diwawancari Riau Bangkit. Jadi sebenarnya ini kita kan aturan sekarang itu, Rauk itu sudah punya provinsi, jadi sekarang ini kan tinggal pantai dengan nelayan kita. Jadi nelayan ini untuk kita bina, nanti kita kejar. Nanti pelayanan lebih ditekankan apa? Nah ya, kalau pelayanan nanti kita berharap betul, seluruh dinas instansi yang menyakitkan pelayanan bumi itu memang betul-betul harus melayani masyarakat itu. Karena tak bisa pelayani nanti kita akan terkait. Bukan, bukan untuk melayani terkait-terkaitan orang yang membutuhkan, bisa mengapa-apa masyarakat kita ini, walaupun masyarakat kolom bawah. Pak, untuk perampingan OPD Pak, perampingan OPD? Perampingan OPD ada beberapa nanti OPD itu yang kita rambingkan, tentu ada kajian-kajian dan kajiannya, dan itu perlu juga kita bahas dengan JPRD. Jadi mana yang diri-kiranya tidak prioritas, apa itu kita buat. Jadi kita cari nanti ada kajian-kajian yang kira-kira betul-betul tidak ada, itu kita perhatikan. Sebenarnya dinas wajib itu hanya sekitar 12 minas, badan dan minas itu yang wajib. Sementara kita sekarang ini ada 32 yang asisten. Kita asisten sehingga tenaga ahli satu-satunya. 28 badan dan minas. Jadi makanya ini akan kita rampingkan mungkin menjadi 18. Ya, tapi kita tentu ini juga akan kita bahas nanti dulu. Itu dia. Itu sahaja. Itu sahaja.